Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Dalam suatu konstruksi bangunan ada suatu elemen yang sangat penting yakni sebuah konstruksi kolom kolom ada dua jenis ada kolom struktur dan kolom praktis kali ini kita akan membahas apa perbedaan kolom struktur dan kolom praktis dan apa fungsinya bagaimana kelanjutannya? ikuti terus video ini dalam sebuah konstruksi bangunan baik itu rumah tinggal, gedung, dan lain-lain ada sebuah komponen yang sangat penting yakni sebuah komponen konstruksi kolom dalam bangunan tersebut ada dua jenis kolom yang biasa dipakai yakni kolom struktur dan juga kolom praktis ada pun fungsi dari kolom struktur yakni menerima beban aksial dalam kata lain beban dari atas ke bawah yang nanti diteruskan pada sebuah fondasi jadi kolom struktur ini mendapat beban dari balok balok mendapat beban dari dak lantai beton dan juga beban dinding bisa dikatakan seluruh beban dari konstruksi bangunan baik itu rumah tinggal ataupun gedung nanti diterima kolom dan diteruskan pada sebuah fondasi selain kolom struktur ada juga yakni kolom praktis ada pun untuk fungsi kolom praktis ini yakni untuk memperkuat penyekat ruangan penyekat ruangan bisa kita gunakan dinding bata jadi bisa dikatakan kolom praktis ini berfungsi untuk memperkuat dinding bata agar tidak retak ataupun bahkan robo apabila dimensi atau luasan dari dinding bata ini sangat besar untuk luasan dinding bata ini biasa saya gunakan ukuran 12 meter persegi tidak boleh lebih dari 12 meter persegi kalau lebih maka kita wajib memberi kolom praktis ataupun balok pengikat seperti ini untuk bentuk kolom struktur ini beragam ada yang persegi ada yang bulat dan juga ada yang persegi panjang untuk dimensi minimal kolom struktur buat gedung ini biasanya 30 x 30 cm ada juga 40 x 40 cm ada 50 x 50 cm dan seterusnya namun saya pernah membuat kolom struktur model pipih namun untuk rumah tinggal ada kolom pipih model I model L dan juga model T misalnya saya pakai rumah tinggal 2 lantai atau 3 lantai untuk kolom pipih ini tebelnya setebel dinding bata yakni 10 cm namun dengan lebar beragam juga tergantung kebutuhan dari beban bangunan tersebut ada yang lebarnya 30 cm ada yang 40 cm ada 50 cm dan seterusnya untuk jarak antar kolom struktur ini juga beragam ada yang 4 m 5 m 6 m dan seterusnya tergantung dari desain arsitek untuk pembesian kolom struktur ini beda dengan pembesian kolom praktis untuk pembesian kolom struktur ini besi utama ini wajib dan harus masuk pada fondasi baik itu fondasi pelcap dan lain sebagainya harus dan wajib dan untuk besi utama dari kolom struktur ini ini juga ada kaitnya kaitnya ini juga masuk pada fondasi pelcap dan kita ikat pada fondasi pelcap bagian bawah untuk pembesian kolom struktur ini untuk besi utama minimal pakai diameter 13 dengan jumlah minimal 6 biji termasuk juga kolom struktur model pipih kolom untuk rumah tinggal model I seperti ini untuk besi kolom utama ini juga masuk pada fondasi pelcap dan ada kaitnya dan ini juga untuk kolom struktur pipih model L untuk rumah tinggal ini besi utamanya juga sama ini masuk pada fondasi pelcap dan ada kaitnya dan juga untuk kolom struktur pipih model T untuk rumah tinggal ini juga kolom struktur besinya ini besi utama ini masuk pada fondasi pelcap dan juga ada kaitnya seperti ini jadi bisa disimpulkan untuk kolom struktur baik untuk gedung yang berbentuk persegi ataupun untuk rumah tinggal yang berbentuk pipih itu untuk pembesiannya dan juga ada kaitnya dan juga ada kaitnya sedangkan untuk kolom praktis ini memiliki dimensi yang kecil jadi dimensinya tak lebih dari tebal batah katakanlah kita pakai tebal batah 10 cm maka kolom praktis ini ukurannya 10 x 10 cm kolomnya tidak nongol dari dinding batah ada juga kolom praktis ini kita pasang pada sudut pertemuan pertemuan dinding batah ini pertigaan dinding batah kita beri kolom praktis pertemuannya ada juga ini juga pertigaan kita beri kolom praktis ini juga ini juga rencana kita beri kolom praktis tiap sudut pertemuan dinding batah dengan bentang yang pendek antara 2 sampai 4 meter seperti ini ada pun untuk pembesian kolom praktis untuk sengkang atau bagel ini kita gunakan besi 6 polos dengan tebal batah 10 cm maka untuk bagel ini kita buat ukuran 8 x 8 cm nantinya kolom praktis ini rata dengan dinding batah waktu dicor dan seperti ini ini kolom praktis yang sudah kita rakit untuk besi utama kita gunakan besi 10 polos seperti ini ada juga yang biasa pakai dengan besi utamanya pakai 8 ini besi utama saya pakai 10 untuk sengkang atau bagel pakai 6 besi 6 dengan jarak sengkang atau bagel yakni 20 cm untuk pemasangan besi kolom praktis untuk pemasangan besi kolom praktis ini berbeda dengan besi kolom struktur untuk kolom praktis ini yang di lantai 1 ini hanya masuk pada slough pada besi slough tidak masuk pada besi fondasi lain-lainnya dengan kolom struktur seperti ini ini kolom struktur di lantai 1 ini ini wajib masuk pada fondasi untuk besi utamanya ini juga kolom praktis kolom struktur masuk pada fondasi untuk kolom praktis tidak perlu hanya masuk pada slough seperti ini ini untuk bagel kolom praktis kita gunakan besi 6 ml sedangkan tulangan utamanya kita pakai besi 10 ml dan ada kaitnya di bagian bawah besi utamanya kita gunakan 4 biji yang ini saya buat setek jadi tidak kita buat panjang sampai ke atas sedangkan untuk kolom praktis yang di lantai 2, 3, dan seterusnya ini kita tanam besinya pada balok beton sebelum proses pengecoran setek besi kolom praktis ini harus tertanam duluan dengan jumlah tulangan utama yakni 4 kita gunakan besi 10 setelah pengecoran dan kita mau pasang dinding batah kolom praktis ini harus kita setel lagi dengan setek yang ada di bawah ini kolom yang sudah kita rangkai tadi kita sambung dengan setek kolom praktis yang ada di dak ini besinya kita gunakan besi 10 polos jumlah 4 besi utama sengkangnya kita gunakan besi 6 polos dengan jarak sengkang yakni 20 cm ini pertemuan dinding kita beri kolom praktis ini area kamar mandi jadi bentuknya kecil-kecil seperti ini setiap pertemuan dinding kita beri kolom praktis untuk lebih detail mengenai kolom praktis bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini pernah saya bahas khusus untuk kolom praktis demikian penjelasan mengenai perbedaan antara kolom struktur dan juga kolom praktis pada suatu konstruksi bangunan baik untuk gedung maupun untuk rumah tinggal terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton